tes 13 tes tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini hari gua bakal nganjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Kimi Zero episode ke-11 kayak gitu ya jadi ada sebelum ya itu apa namanya si siapa tuh namanya juga gitu ya sama Niko Ru akhirnya balik lagi ya pacaran mereka kira inilah istilahnya balik lagi dan kemarin sudah hubungannya Luna sama Ryuto kembali meregang lagi gitu ya karena ya yang terkait dengan Maria gitu ya ya sudah gua duga bahwa Luna bakal memilih untuk Ryuto biar pacar Rai sama Ria gitu ya udah gua duga gitu ya tapi ya gua yakinnya sih adalah mereka berhubungan pasti bakal baik-baik saja gitu ya dan kemarin juga diakhiri dengan Luna harusnya udah mulai berkomitmen juga sih ya istilahnya karena akan sekarang itu lagi dilema gitu guna itu lagi dilema terkait dengan apakah dia harus milih adeknya atau Ryuto gitu loh sebenarnya ya kalau misalkan dia tahu kan harusnya ya di apa sih Maria kan ya udahlah Isidu ditolak juga gitu kan kalau udah ditolak itu ya udah gitu kalau mood gua kalau misalkan dia masih kayak ada kesempatan kayak Shino gitu ya dari kanojo-kanojo mungkin masih bisa tapi ya sudah ya tidak alasan kita mulai untuk episode ke-11 dari Kimi Zero Oke nah sebelas kita mulai saja 123 Ike Bekuru iiii mereka udah balikan kencan juga eh balikan siap beraksi malam ini let's go hahaha dikoro langsung digaskan baru dua minggu ya tidak kuat menahannya tiga tahun luar biasa ijci sejaknya tidak tidak sekolah badai salju yang sangat dingin ijci gak gara ditolak ya Elah di Indonesia juga ke-down gara-gara gara kesempatan bergit-gara ya Iya hati banget mener ya ya ijci siaji gue sayang sekali kau harus tiba-tiba bolos dan main game ya saya lu bisa memperbaiki bagi diri buktikan ke akari Pak betul udah jelas ya secara plot ah sayang banget ajing musuh secara plot yaitu apa emang cuman umpang lewat doang ini ya masih ada inilah masih ada terkait dengan yang sebelumnya kan Oke jadi setelahnya apa namanya Nikoro sama sugo lagi bener-bener kasmaran banget ya istilahnya bahkan dikoro sudah mulai berani dia melangkah ke berikutnya gitu ya luar biasa dan tadi tuh si ijici sama Ren tadi ya istilahnya mereka berakhirnya lagi galau gitu kan ijici pun sampai apa sampai bolos sekolah tadi ya menjatuh jatuh ke apa jatuh ke game kamu lihat emang udah jelas ya secara plot ijici sama itu itu kayak cuman umpang lewat begitu aja anjing sayang banget loh anjing supaya jici come on men gitu loh kalau bisa dia bisa dia bisa berjuang itu di posisi itu tuh kalau mood gua buktikan gitu istilahnya bahwa ya dia itu juga apa bisa juga gitu loh istilahnya apalagi dia juga mulai harus kenal mulai sama akari gitu kan mulai kayak ngedeketin atau kayak gimana saya begini bakal jadi akward kali ya tapi ya udahlah ya emang plotnya mengarah kesana sih cuma sekali jalan doang jadi kayak nggak ngebuka sama opsi kapel lain gitu loh berarti akari tetap bakal jomblo itu anjing oke oh kenapa lagi nih koru oh lagi ngedown nangis dia yo kenapa ada saham tingkah dicampakkan sama senpai woy iya iya padahal dia tuh bilang dia tuh suka kan iya gini gini iya 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 ke peternya disitu aja iya iya nah itu dia kita lihat dari Oke 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 Dia takut Hai fokusnya berubah gitu loh Nah itu dia kenapa waktu di masa-masa SMA Oh udah nggak mau ngebuat perasaannya Nikor tuh kayak digantung gitu ya baru berikan-balikan gitu ya putus lagi ya di dua minggu sama seperti sebelumnya ya secanggung gila lumar lagi fase-fase Hai apa ya bahasanya ya Oke segaya gua ngerti ya terkait dengan si sugo ini kenapa dia mutusin Niko Ruy ya emang gheh hahaha bisa kelawanan aja gitu cowok suram sepertiku bisa lebih jadi kayak membuka dunia baru sih bener bagus ya oke Niko Ruy Oh mereka ini ya Oh jadi kayak sama-sama nangis gila di dorong cowoknya malagi ini saling ini adik Hai curhat jadi teman fokus ke karir itu kayaknya si seki yaitu ya si sugo itu lagi fokus ke karir hai 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 oke Hai keputusannya apa Oh si ini kamu ya nah itu dia jadi nanti pilihannya Luna itu bakal ngerelain di uto dia bakal mutusin di uto kalau kayak gitu sih aneh anjing Luna ya masuk gua ngerti apa yang dia lakukan tapi nah itu dia hai hai Oh iya jadi itu tersuka sama Ryuto tapi dia tuh bisa di belakang sama Luna jadi istilahnya ya lebih baik apa jadi takut si Luna itu bakal ini bakal ngerelain di uto Oh udah jujur juga disini iya nangis dia iya sudah sampai situ aja lah ya tinggal proses move on nya lah ya berarti si Maria itu udah selesai sebenarnya ya nggak ada masalah lagi Maria itu cuma tinggal sama Luna doang sama Ryuto udah gitu tiga proses move on ya Oh siapa tuh Oh ada stalker cowok ada stalker yang ngikutin Maria itu nah kan Iya itu ada stalker Oh kan korban pelecehan kan Iya ambil apa Hai antingku hilang Oh di biar masih kedengeran kan kedengeran sama si ini kedengeran sama Luna oh antingnya hilang antingnya yang kayaknya yang sama kayak si Luna hai 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 Nah itu dia tuh apa itu beri jika ada nih kayak gue tahu kemana nih anjing semoga nggak ada-ada ya kalau ada Aduh Hai hai oke hai 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 tau kan tuh kan ah anjing-anjing ah nggak ngerti gua apa ah Luna Luna sudah gua ah gak pilih ada kesana gitu kan sudah kuduga hai 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 Oh pengaman pertama mengejak putus duluan hai 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 jadi mungkin karena masalahnya dimana anjing gua bingung hai Hai karena memang udah nggak ini kayak ngasih ngejauh aja gitu kan mereka hai 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 kalau dasarnya itu kan awal dari ama Maria kan yang salah paham Maria Yah istilah udah kayak gini gimana ya tapi saya mungkin bagian daripada proses kali ya istilahnya bagian pada proses lah ya yang suka mau mobil kiri itu oke lebih baik di cancel aja gak sih kata-kata tadi daripada nyesel Oh nangis juga sih Ryuto Oh kan akhirnya berhasil ngomong itu ya Nah itu dia Oh di berantem fix berantem yang pertama kali let's go Oke bagus jadikan rasa takut itu itu yang ngebot itu pengeputus kan tidak tidak apa-apa mengambil ya keputusan yang salah betul bagus aja iya maksudnya kita masih muda gitu kayak ya maksudnya kesalahan yang melakukan itu bisa menghubung masalah tentang hubungan perasaan itu kan emang try and error kan istilahnya ternyata apa siapa terkadang ada yang ngebuat gak suka lah ada yang ini abrak waaah bagus aja ketawa ya 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 that's good gue udah kayak aduh diajak putus nih tapi berlahir dengan baik ya itu emang berarti proses tuh tadi tuh proses apa buat hubungan kita menjadi lebih dekat lagi break support sekarang penggambaran bagus aja gue tetap gue tetap suka sih penggambaran karakternya Runa itu sebagai sport car bagi ini Ricky Oke udah aman deh sekarang ya let's go Maria udah selesai juga Luna juga permasalahan dilema juga selesai udah aman let's go kiss lagi ya Oh iya sih itu keantingnya tetep hilang kah si Maria Oh kan Iya tapi simpen kan tadi sama si Maria tapi hilang akhirnya enggak tadi gue kira dengerin tadi oke Oh jatoh kali Oh itu dia oke di sini nih ya bagus dia mulai tiga-tiga mereka tuh saling jujur dikasih meskipun lewat ryoto ya oke saatnya gabung sama kurose ya gua langsung straight gitu ya langsung diubumin hahaha bagus aja ya let's go Luda di reveal langsung ya langsung langsung cerita background cerita story mereka anjing let's go eh ih 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 aku masih tahu hehehe hai 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 meso 11 lo pada suatu bahasa Dibakal lobby-dobby aja istilahnya bagus sih Mari Bero Rencana bersaudara Dan sudah sampai Kita langsung di speedrun Oke berarti drama harus selesai 111 ya Aman lah ya Oh Oke Dia langsung berikutnya ya Let's go Oke 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 Bagus bagus anjing Bagus anjing Jadi mereka itu ngambil jalur Yang emang kemungkinan terburuk Tapi akhirnya di recovery disitu juga Gitu loh Tadi bagus lah anjing Istilahnya Gue gak jangka anjing Karena gue itu pikir kayak Apa Itu satu hal yang gue Apa namanya satu hal yang gue suka adalah Mereka itu Ngebuat bahwa Luna itu ngelakuin kesalahan disitu Mereka tadi gue bilang kan bahwa Permasalahan yang dibawa sama Luna itu sebenarnya Apa sih gitu kan Dan disini emang berdasar pada kesalahpahaman doang kan Dan itu emang ada kesalahannya Luna tadi Dia mengaku salah Bahwa dia minta maaf gitu kan Bahwa Ya ngajuin Apa putus tadi kan istilahnya Dan Secara story itu bagus banget Kau mood gue Istilahnya Karena Apa Membuktikan bahwa ya Mereka itu masih sekolah gitu Hubungan mereka itu masih sekolah gitu kan Dan Ya Mereka itu gak perlu takut Untuk ngelakuin kesalahan gitu istilahnya Lagian juga gak perlu harus kayak Apa pasangan suami istri gitu kan Yang kayak harus Segalanya itu harus Bahkan pasangan suami pun Atau suami istri pun juga harus Seperfek itu kan Istilahnya Seperfek itu gitu maksud gue Yang gue suka nih Ini gue suka sih Terokara Akinasio Kan Fs terakhir bakal Lovey Dovey aja ya Oh ketemu lagi Oh kenapa tadi Oke Tadi si Akari kenapa tadi Akari Bagaimana menarik Ya tadi untuk Oh kayak gue ngerti sih Oke kita makasih ya Ya tadi untuk episode ke-11 ya Dari Kimi Zero Ya tadi untuk episode ke-11 ya Dari Kimi Zero Gitu ya episode yang sangat-sangat bagus Istilahnya gitu ya Gue Gue misih Kayak cara penyelesaiannya Kayak gimana gitu ya Tadi Jadi pertama-tama tadi terkait dengan Si Iji-Iji-Iji Tadi ya Gue pasti opening Gimana jadi akhirnya Bolos sekolah gitu kan Bolos sekolah Dan Apa Karena putus Tadi kan istilahnya Sakit hati lah intinya gitu Akhirnya main game terus Terus tadi si Apa si Mren juga sakit hati juga Gitu kan Tapi kira ya Apa Mereka berdua itu Ya sama-sama galau lah Intinya gitu Nah tadi tuh Tadi kan di preview tadi ya Tadi gue pengen bahas itu adalah Tadi di preview itu Ada momen Dimana Akari itu Kayak Muka itu kayak merah gitu loh Nah gue tuh Kayak entah kenapa Jadi kayak curiga nih Apakah mungkin Dan apa namanya Si ketika si Iji-Iji ini Lagi bolos Dia tuh jarak makan Sampai jadi kurus Men Itu sudah lama itu Kalau misalkan kayak gitu ya Kalau kayak gitu sih Mas dia akhirnya datang Ketemu-ketemu Akari Ketemu makan lagi Dan jadi kemen Kayak kasusnya ini Kayak Kalau pernah nonton Watame apa gitu Gue lupa tuh Yang cewek Yang akhir awalnya Gendut gitu kan Setelahnya Masa kira dia itu Berubah jadi kurus Gara-gara gak masuk sekolah Gara-gara pacar Apa namanya Husbandonya Dia-dia anime itu Dead Gitu kan Makin itu kayak Gak masuk selama seminggu Kalau gak salah Kayak berakhir jadi Cakep aja Itu gue lupa tuh Sojo Itu anime sojo Gue lupa tuh Waktu itu apa Sojo harem Istilahnya Gue lupa tuh Apa tuh Nah itu Apakah bakal jadi Kayak gitu Tadi gue kepikiran Itu kesalahan lagi Soalnya ada momen akari Kayak ngeblush gitu loh Kayak istilahnya Kayak merah gitu kan Apakah dia Tadi marah Atau ngeblush kan Tadi istilahnya Tapi gue gak tau Tadi coba kayak terlintas doang Mungkin bisa jadi Bukan itu Mungkin tadi ada Kayak mungkin Ada dia tuh lagi Ngeblush sesuatu Atau kayak gimana Gitu ya Mungkin dia tuh Ngeliat Opa-opa kali ya Istilahnya gitu Entah dimana Gitu ya Akarika suka Kpop kan Tapi yang gue suka Dari episode ini Tadi bisa dibilang Menyelesaikan semuanya Gitu ya Sebenernya Maria itu Dia itu Konflik dalam diri dia Yang gue Waktu itu jelasin Di review episode Sebelum-sebelumnya Gitu ya Dia itu literally Sebenarnya Bingung juga Jadi sebenernya Yang gue suka Dari Kimiziro ini Adalah drama Yang mereka Bawa itu Bisa dibilang Adalah drama Yang permasalahan Perasaan Karakternya Gitu loh Maria itu Suka sama Ryuto Gitu ya Tapi dia itu Maria itu Suka sama Ryuto Maria itu Iri sama Luna Tapi Maria itu Sayang sama Luna Gitu loh Jadi akhirnya Di posisinya sekarang Maria itu Bisa dibilang Udah ditolak nih Sama Ryuto Gitu Dia itu akhirnya Udah gak ada kesempatan Dia itu literally Sekarang lagi dalam Proses move on Gitu ya Dalam proses move on Intinya gitu Kita gak bisa Bilang ke Maria Bahwa dia bisa Dengan mudah Ngelupain Ryuto Gitu kan Istilahnya Tapi Ya sekarang Sedihannya Dia itu dalam Proses move on Gitu ya Tapi Dia itu Bisa dibilang Sayang banget Sama Runa Gitu loh Istilahnya Jadi dia itu Gak ada niatan Buat ngerebut Ryuto lagi Jadi intinya Dia itu Cuma dalam Proses move on Dan dia itu Sayang banget Sama Runa Gitu Nah dia itu Tahu bahwa Runa ini Bakal Apa namanya Menyerahkan Apa yang Apa Apa yang Dia punya Gitu ya Demi Gitu loh Istilahnya Nah itu Yang dia takutin Dan itu Terjadi Istilahnya Itu adalah Drama yang terjadi Sekarang nih Yang terjadi Sama Luna Gitu loh Luna ini Bisa dibilang Apa Dia itu Masih dilema Dimana Apakah gue harus Mutusin Mutusin Ryuto Demi Maria Gitu Karena dia itu Sayang banget Sama Maria Tapi dia juga Cinta banget Sama Ryuto Gitu kan Apakah gue harus Ngebiarin Maria Kerasa seperti itu Demi Ryuto Gitu kan Istilahnya Nah itu Apa namanya Dilema Runa itu Ada disana Itu terus dibawa Tadi sampai Sampai akhirnya Mereka itu Kayak damai-damai Aja hubungannya Mereka Tapi akhirnya Mereka jadi Kayak ngejauh Kayak kesakannya Jadi kayak ngejauh Gitu loh Jadi kayak cuma Apa Cuma kayak deket Tapi Kayak gak Gak seperti Gak sedeket dulu Gitu loh Istilahnya Terkait dengan Kayak jujurnya Atau Ya istilah Kayak gitu loh Karena emang Dar sisinya Luna Dia itu Gak mau Gitu ya Memperlihatkan Kegelisahannya Dia gitu kan Kegelisahannya Dia terkait dengan Permasalahannya Sama Maria Gitu ya Perasaan dia Yang sayang banget Sama Maria Dan kita pengen Ngereain Ryuto Karena dia tau Bahwa Maria Suka sama Ryuto Dia tuh Gak mau nunjukin Perasaan dan Kegelisahan itu Ke Ryuto gitu Nah kalau disisinya Si Ryuto sendiri Dia itu juga Apa Pusing juga Sama jadi si Ryuto Gitu ya Tentu kan mikirnya Itu adalah ya Apa Gak mau Ngebuat Maria itu Jadi Sakit hati lagi Seperti dulu gitu ya Seperti di kasus Sebelum-sebelumnya Dimana ketika Nanti dia Apalagi ini Waktu setelah Sebelumnya ya Setelah Kira Luna ngomong Bahwa Bendingan kamu Pacarnya sama Maria Nah setelah momen itu Si Ryuto itu Mikirnya adalah Dia tuh Cuma pengen Luna itu Apa Gak marah Dan gak sakit hati lah Intinya Nah itu akhirnya Yang ngebuat Apa namanya ya Kecanggungan Diantara mereka tuh Jangan makin gede Gitu loh Karena mereka tuh Saling Saling gak terbuka Gitu loh istilahnya Dan Ya akhirnya Langkah salah Yang diambil Sama Luna Gitu ya Apalagi itu Sudah ada cerita Sama Niko Ruh juga Gitu ya Langkah salahnya itu Dan dia tuh Minta putus Dan Ternyata gue bilang kan Tadi Ujung-ujung Kalau minta putus Wah Gila kan Istilahnya Nah Gue tadi ngomong kayak gitu Karena itu adalah Langkah yang salah banget Kemud gue Karena Ya gak diomongin Apa-apa gitu kan Tiba-tiba minta putus Gitu loh istilahnya Diterli kan kayak Hubungan pada umumnya Gitu kan Istilahnya Nah maksud gue Ya Apa kek gitu Apa sih Kenapa sih gitu kan Kan itu kayaknya Jadi pertanyaan gitu kan Nah akhirnya Apa ya Jelas asalnya kan itu kan Tadi Asal Kenapa mereka putus itu adalah Karena emang Ya Mereka itu punya Kegelisahannya mereka masing-masing Mereka tuh literally Overthinking Masing-masing nih ya Si Luna Ataupun Ryuto Gitu ya Dan itu berdampak Kepada hubungannya mereka Dan akhirnya mereka Berakhir pengen putus Kan gila ya Maksud gue gitu Makanya itu Geblek banget Keputus disitu kan Oke itu hampir terjadi Nah tapi yang gue suka adalah Plot itu Gitu ya Itu tuh digunakan Buat menunjukkan Bahwa Luna pun juga Ngelakuin kesalahan Gitu loh Istilahnya Jadi apa dalam hubungannya Mereka Mereka pun juga Ngelakuin kesalahan Dan Luna itu Apa Dengan kesalahpahamannya dia Dengan dia Overthinkingnya dia tadi Gitu ya Dia tuh ngelakuin kesalahan Dia minta putus sama Ryuto Kesalahan gitu Maka tadi waktu pas akhirnya Ryuto nangis Dia gak mau putus Gitu kan Istilahnya Luna pun tahu Bahwa dia tuh juga gak mau putus juga Sebenarnya Tapi kan ini kan Dia tuh Luna itu pengen Dia tuh gak mau Dibenci sama Ryuto Maka dia tuh minta putus Karena dia tuh pengen Supaya Apa namanya Pacaran mereka tuh Yang dia kenang Itu adalah ya Yang pas seneng-senengnya Gitu loh istilahnya Meskipun dia berakhir Putus diri dengan pahit Gitu ya istilahnya Tapi setidaknya Si Ryuto ini Gak ngebenci dia Gitu loh Gak ngebenci Luna Dengan diri dia yang sekarang Yang lagi dilema ini Gitu loh istilahnya Nah itu Ya dilakuin sama Luna Gitu Dan dia ngelakuin kesalahan itu Kesalahan Minta putus itu istilahnya Gitu kan Dan akhirnya ya Si Ryuto ya Dengan ininya Dia ngasih tahu Bahwa ya gak masalah juga Kalau misalkan dia masih muda Mereka juga masih muda Mereka bisa aja Ngelakuin kesalahan Gitu kan Dan itu mood gue yang bagus Dimana ya Mereka masih muda gitu loh Hubungan mereka pun juga Baru beberapa bulan Gitu ya Maksud gue Berantem dikit gak masalah lah Istilahnya gitu kan Dan Apa Hal itu Ya makanya gue bilang kan Pas gue tadi Pas ngeliat adegan putus itu Kayak agak mungkin nih Gue pikir kayak Wah ini kayaknya Masih Berijingan gak sih nih Setelahnya kayak Pembuatan untuk Menjadi lebih lagi Gitu kan Nah tetep bener kan Akhirnya mereka Gak jadi putus Gitu kan Dan akhirnya Saling jujur juga Dan akhirnya berakhir juga tuh Masuk juga tuh Terkait dengan hubungannya Luna sama Maria kan Terkait dengan yang anting tadi Yang diantarikan Maria kan Apa Apa namanya Minta Bukan minta Dikejar sama pelecehan Tadi kan Setelahnya Dan akhirnya tadi Antinya sampai jatuh Di kuil ya Kalau gak salah tadi kan Tapi kenapa Dia bisa tau di kuil ya Si Ryuto ya Aneh sih Soalnya kan tadi Si Maria kan Dilecehinnya itu kan Di Di ini kan Deket kuil Di daerah Masih gedung-gedung gitu Jadi bukan di daerah kuil gitu istilahnya Tapi kenapa Ryuto tau itu daerah kuil ya Ternyata dia gak tau jatuhnya dimana Nah itu aneh sih ya Tapi yang jelas Apa Intinya adalah Dengan ditemukannya anting itu Perasaannya Maria Akhirnya tersampaikan ke Luna Akhirnya Luna jadi Lebih open gitu kan Setelah dia tau perasaannya Maria gitu Jadi kayak Lebih open Gak ada rasa takut lagi Dia langsung jujur di semua kelas Bahwa mereka tuh kembar Akhirnya terbuka Gede-gede-gede semua Akhirnya hubungan Luna sama Maria Baik-baik saja Kayak gitu ya Jadi bisa dibilang Ya berakhir dengan baik Gitu ya Dan Apa secara Hubungannya Ryuto sama Luna pun Juga makin dekat Gitu ya Makin dekat Makin kuat juga Gitu ya Bukan cuma makin manis doang Tapi makin kuat juga Setelah apa yang terjadi Gitu ya Setelah Overthinking yang terjadi Sebenarnya Jadi intinya adalah ya Apa yang terjadi Di Drama sebelumnya Itu literally Overthinking Setelah Maria Luna tahu Terkait dengan Maria Perasaan Maria Ke Ryuto Dia Sifat baiknya Dia itu Akhirnya ngebuat Dia itu Berusaha buat Merelakan Ryuto Tapi di satu sisi Dia itu Masih sayang banget Sama Ryuto Gitu kan Dengan semua dilema Overthinking Itu akhirnya Dia itu Gak mau Perasaan itu ketawa Sama Ryuto Dia itu kayak Pasang muka Senyum palsu Juga gitu kan Istilahnya Ryuto pun juga Akhirnya dia itu Dia juga masih belum tahu Perasaan Ryuto Atau kayak gimana Setelah apa yang terjadi Sesebelumnya Gitu kan Pasti yang ngomong Bawa Yaitu pacar aja Sama Ria Gitu kan Jadi istilahnya Apa Luna itu bisa Dibam Masih Gagal Overthinking Sebenarnya Tapi emang itu Bisa jadi terjadi Gitu loh Kayak Ya antara Sudah terlalu sayang Sama pasangan Lu gitu ya Istilahnya Atau karena Emang ya Ya gak mau Pasangan lu Tersakiti Atau gak mau Diri lu tersakiti Gitu loh istilahnya Di antara dua itu Jadi apa Gila sih ya Intinya Bagus banget Kalau mood gue Tadi Satu lagi Si Nikoru Sama Sugo Gitu ya Jadi mereka tadi Putus lagi Gitu ya Setelah dua minggu Sama seperti Kejadian di SMP dulu Gitu ya Dan tujuan Dan alasannya Si Sugo Pengen fokus karir Gitu ya Pengen fokus masuk kuliah Pengen fokus ujian masuk Gitu ya Dan Apa namanya Tadi kan Ditanyain sama si Ryuto Gitu kan Alasannya kenapa Kok gak Diminta tunggu aja Sampai Apa namanya Sampai Lulus Lulus gitu kan Istilahnya ke kuliah Gitu kan Katanya si Sugo Dia ngomong bahwa Dia tuh gak mau Gantungin si Nikoru Nikoru Kalau misalkan Kalian udah Jadian Gitu ya Mas Maksud gue Ngapain Mesti digantungin Gitu Dan kayaknya Mereka tuh Masih kencan Jadi mereka tuh Belum jadian Belum balikan Jadi Nikoru sama Sugo Itu masih kencan Dalam fase kencan Kan Kalau Di Jepang Gitu ya Istilahnya Mereka itu kan Ada fase kencan Satu dua tiga Berapa kali Gitu kan Sampai akhirnya Nanti baru Mereka itu pacaran Jadi kayak fase Mengenalah Gitu kan Kalau di Indonesia kan Kalau Bisa mereka tuh Ngenal itu Kayak temenan dulu Gitu kan Istilahnya Sama seperti Akari lah Intinya gitu Tipenya gitu Akari kan Mentanya itu Yang temenan dulu Nah kalau Di Jepang sana itu Apa Kenalan Terus kencan Jadi mereka tuh Udah tau nih Bahwa Si cowoknya ini Bisa dibilang Apa Mau ngedeketin dia Si ceweknya ini Gitu kan Makanya Di tes itu Lewat kencan itu Antara kencan pertama Itu langsung gas Kalau kencan itu Langsung gas Gitu Nah itu Gue gak tau tuh Apa Kayaknya sih Nikoru sama Sugo itu Masih belum Gue gak tau Kayaknya udah pacaran Sosinya si Nikoru udah mau Digaskan itu Di kencannya Yang tuh pas Di aquarium tadi Itu kayaknya Tapi akhirnya Ditolak sama Sugo kan Karena Sugo tuh Takut Dimana dia tuh Takut Setelah akhirnya Digas Dia sama Nikoru gitu ya Dia bakal Gak fokus Untuk belajar Jadi malah fokus Ke hal-hal yang Begituan gitu loh Istilahnya Karena emang udah terlalu Jadi kayak Ini udah momen startnya nih Istilahnya Nah dia tuh gak mau Ngelewatin momen start ini Si Sugo itu Karena dia tuh Pengen fokus ke karir dulu Pengen fokus ke Ini lagi fase krisis Nih saya gue harus Lulus kuliah nih Istilahnya Gitu kayak gitu lah Istilahnya Terus kuliah Masuk kuliah nih Istilahnya gitu Ujian masuk kuliah Gitu Intinya fokus ke ujian lah Intinya drill Ditolak Karena fokus ujian Gitu ya Dan ini berkembalikan Yang bisa cewek Gitu kan Gitu Karena cowok Gitu ya Yang tolak Luar biasa Sugo nih Terlalu tampan Gitu ya Dan tadi Kau dari preview ya Kayak Nikoru Bakal ketemu lagi Sugo sih Harusnya ya Tadi dari previewnya Atau Jadi ketemu sama Ren Tadi ada momen Diman Nikoru Itu kayak Ngobrol sama seseorang Tadi itu Sugo apa Niko Apa Sugo Atau Ren Lupa Tadi Tapi ngasih Gitu Jadi segitu aja Untuk F11 Dari Kimiziro Mungkin kalau ada yang salah Atau kayak gimana Tadi ya Bisa sudah komentar di bawah Mungkin Karena emang Apa Kayak Masalah perasaan Ya balik lagi Susah untuk dibilaskan Karena emang ya Balik lagi ya Pasar orang Pasti Kayak gitu Gitu ya Kompleks Gitu ya Maksud gue Jadi Ya mungkin Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Dan nyalakan juga Notifikasinya Sampai berikutnya Pesoda ke 12 Terakhir ya Harusnya Oke Terima kasih Bye